Halo teman-teman semua kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara mengatasi kartu SIM tidak cocok pada aplikasi mobile banking BTN Oke kita akan mulai saja yang pertama kita akan coba login dulu di aplikasi BTN mobile Oke kita akan buka kemudian kita akan isi passwordnya kemudian login nah ini yang terjadi kartu SIM tidak cocok oke kita akan coba lagi login oke masukkan password klik login oke kartu SIM tidak cocok masih sama selanjutnya kita akan coba untuk cek update BTN mobile ini di playstore oke kita klik playstore kemudian kita akan ketikan kemudian BTN oke pilih BTN internet banking oke sudah muncul kemudian kita pilih BTN mobile kita pilih kita klik update kita akan update dulu ini BTN mobile oke kita klik update oke menunggu mendownload kita klik update sebesar 9 MB lebih oke mendownload selesai kemudian menginstal kita akan tunggu dulu sampai selesai menginstal setelah proses update ini selesai kita akan coba untuk login lagi dan kita akan lihat apakah setelah di update aplikasi BTN mobile ini bisa kembali normal kita akan menunggu sedikit lagi oke proses update sudah selesai dan kita akan buka aplikasi BTN mobile nya kemudian kita klik login dan kita isi password nya kemudian kita akan klik login dan ternyata setelah di update hasilnya masih sama kartu tidak cocok kita akan kembali ke halaman awal dan kita akan coba sekali lagi login kita akan coba masuk sekali lagi oke coba oke isi password nya dan ternyata memang tidak bisa oke teman teman disinilah saya akan memberi tahu bagaimana triknya agar BTN mobile ini kembali normal oke kita akan buka lagi BTN mobile nya kemudian kita akan isikan dengan password yang salah oke login kemudian isi password nya isi password yang salah kemudian kita akan klik login dan anda salah menulis password sebanyak dua kali sekarang sebelumnya saya sudah salah satu kali teman teman sebelum saya membuat video ini oke selanjutnya kita akan isi sekali lagi password yang salah terserah teman teman mau isi apa yang pasti password nya tidak sesuai dengan yang sebenarnya login lagi oke dan ada notifikasi anda salah memasukkan password sebanyak tiga kali silahkan ulangi lagi proses pendaftaran anda nah disinilah akan muncul jendela aktifasi oke kita akan klik aktifasi kemudian kemudian kita akan klik setuju silahkan kembali ke aplikasi BTN mobile setelah anda mengirim pesan oke otomatis akan berpindah ke pesan terus kita akan kirim pesan ini disini saya menggunakan sim 2 oke setelah kita kirim tekan tombol kembali pada handphone teman teman tekan tombol kembali oke tekan tombol kembali dan akan otomatis kembali ke BTN mobile banking nah disini silahkan masukkan 8 karakter alponumerik untuk kombinasi password anda disini saya memasukkan password awal yang saya gunakan tadi oke masukkan ulang passwordnya harus sama kemudian kita klik aktifasi dan mobile BTN minta untuk memasukkan PIN PIN ini seharusnya adalah PIN pada saat registrasi pertama kali di bank ataupun di ATM tapi saya memasukkan PIN yang terakhir saya gunakan dan hasilnya tidak bisa kode akses yang anda masukkan salah silahkan masukkan kode akses yang benar ya teman teman saya akan mencoba sekali lagi untuk mengisi PIN yang terakhir saya gunakan aktifasi dan hasilnya masih sama silahkan masukkan kode akses yang benar oke disini saya akan memasukkan PIN yang pertama kali ketika membuka rekening atau ketika teman teman mendaptar di mesin ATM untuk mobile banking ini dan ternyata setelah saya memasukkan PIN awal aktifasi BTN mobile berhasil oke dan kita akan coba cek saldo dan berhasil teman teman oke kita akan mencoba sekali lagi untuk login kita akan membuktikan bahwa ini benar-benar berhasil isi passwordnya isi passwordnya klik login cek saldo cek rincian oke dan teman teman berhasil teman teman oke kita log out dan kita akan coba lagi melalui aplikasi playstore oke kita akan buktikan ini benar-benar berhasil 100% oke kita buka BTN mobile kita buka kembali oke kita login lagi kita isi passwordnya dan memang berhasil 100% teman teman silakan teman teman coba sendiri dan ikuti step by stepnya demikianlah video tutorial kali ini dan jika bermanfaat silakan di klik tombol subscribe lonceng like dan share terima kasih sudah menonton memory terima kasih terima kasih menonton